Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahumullah, mari kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Naso'i Hun Ibad yang merupakan syarah dari kitab Munab Gihad Naso'i Hun Ibadnya karangan Imam Nawawi Al-Jawi dan Munab Gihadnya karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Kali ini kita sampai pada bab ketiga makolah nomor 31 Pada makolah nomor 31 ini Imam Ibn Hajar Al-Asqolani menuliskan Uangan Ibrahim bin Adham rahimahullah anna wakilara Jadi Ibrahim bin Adham ditanya Bima wajad dan zuhda Dengan apa Anda menemukan zuhud? Pola pisara sadi asyaah sebab tiga perkara Jadi Ibrahim bin Adham ditanya Bagaimana Anda mendapatkan zuhud? Dengan apa Anda bisa memperoleh zuhud? Maka Ibrahim bin Adham menjawab Dengan tiga perkara Mana rupanya tiga? Yang pertama kata Ibrahim bin Adham Aku melihat kuburan itu sesuatu yang menakutkan Sedangkan aku tidak mempunyai sesuatu yang menenangkan hati Kenapa Anda bisa zuhud? Oh iya Karena saya melihat kuburan itu sesuatu yang menakutkan Sementara tidak ada sesuatu yang bisa menenangkan hati saya Oleh karena itu saya jadi zuhud Saya melihat perjalanan ke akhirat itu sangat panjang Sementara saya tidak punya bekal untuk melalui perjalanan tersebut Sehingga saya memberi untuk zuhud Saya melihat Allah itu punya sepat al-jabar Yang maha memaksa, yang maha kuasa Sementara saya tidak punya hujah untuk melawan Allah yang al-jabar Oleh karena itu saya memilih zuhud Jadi yang membuat Ibrahim bin Adham menjadi seorang zuhud Di antaranya satu dia beriktibar dengan alam Yang kedua dia beriktibar dengan perjalanan menuju Akhirat yang sangat panjang Yang ketiga dia beriktibar dengan sifat Allah al-jabar yang maha kuasa Sekarang mari kita lihat apa penjelasan Imam Nawawi al-Jawi mengenai hal ini Wal maqolatu alha tiatu wataratuna utawi maqolah kang nomor Telung puluh siji dengan Ibrahim bin Adham Dan ceritakan sebuah Ibrahim bin Adham Terima kasih telah menonton Jadi yang dimaksud juhud Yang dimaksud juhud itu Suka meninggalkan Kenikmatan dunia Atau istirahat di dunia Demi mencapai istirahat di akhirat Orang istirahat itu kan Kita bayangkan yang habis kerja keras Capek apa Kemudian kita istirahat Misalnya istirahat kita di pantai Melihat laut yang begitu luas Begitu menajumkan Air sepoi-sepoi Kemudian sambil minum Air kelapa hijau Asli di samping kita Ada istri kita yang sangat cantik Maksudnya Menikmatnya itulah istirahat Nah istirahat itu Apa Bisa di dua tempat Satu kita bisa istirahat di dunia Lalu yang kedua Kita bisa istirahat di akhirat Nah yang namanya juhud Ini meninggalkan istirahat di dunia Demi bisa istirahat di akhirat Totalitas Cuman ada orang yang di dunia Kepengen istirahat di akhirat Juga kepengen istirahat Boleh-boleh saja Tetapi dalam konteks juhud Sebagian besar waktunya Untuk istirahat di dunia Dia tinggalkan Demi apa Demi mendapatkan istirahat yang hakim Nanti di akhirat Itulah juhud Itulah juhud Juhud Bisa mencari Ibrahim 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 Dan ceritakan Dalam kitab Al-Risara Al-Kusyariah Ibrahim bin Mansur Bin Kuroh Barfi Kanamin Abna Ilmulugi Anak Raja Fakharoja Ibrahim bin Adham Dalam sejinai dino Mutasoyi dan hale Berburu Kemudian dia itu Melihat Serigala Atau kelinci Ibrahim bin Adham Seorang anak Raja suatu ketika dia itu keluar Untuk berburu Dalam berburu itu dia melihat Serigala Atau apa namanya ini Kelinci Atau itu apa namanya Caruh Wawakir Ibrahim bin Adham Dalam buru kelinci Fahati 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 Ini kamu diperintahkan Fahati 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 Kau Fahati 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 Karena suara Fahati Tersebut Kemudian Ibrahim bin Adham Menanggalkan semua atribut kemewahannya lalu masuk ke hutan tempat sepi kemudian masuk kota Mekah kemudian berteman dengan kemudian masuk negara Sam kemudian meninggal di negara Sam dia makan dari makanan hasil ceripainya sendiri dia tidak meminta-minta ada yang pengen juhud meminta-minta jadi itu kerja makan kerja makan sebagai ibadah kepada Allah misal khas odi seperti mencari kayu bakar kemudian jual wahif basatin jadi tukang tepun dan lain-lain jadi Ibrahim bin Alham ini dalam konteks dia beribadah supaya fokus untuk juhud menjadi tukang penjual bayi bakar itu penjaga kebun dan lain-lain kola ay sayidina ibrahim kola yusdawus ay sayidina ibrahim terkesa ibrahim bin alham bisalah si asya kelawan terubi rop-biro jadi tadi kan ceritanya ibrahim bin alham ditanya baik dengan apa anda bisa menjadi orang juhud nah ini ibrahim bin alham ini kan terkenal orang juhud kemudian ditanya oleh seseorang bagaimana anda bisa menjadi orang juhud jadi ibrahim bin alham menjawab karena tiga hal ini saya bisa menjadi orang juhud mana yang pertama roh ayatul kobra muhishan roh ayatul yang ada sopaya sunah al-kobra yang kuburan sunah roh ayatul muhishan yang menakutkan ayatul yang menakutkan kubur atau kuburan ini sesuatu yang menakutkan dia itu bisa memutus semua hal yang kita cintai wala salam orang 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 yang 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 itu melihat bahwa perjalanan akhirat itu sangatlah panjang wala salam orang 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 yang yu'inu ni kan besok nulungi opoizat ni insum ngalatil kan masafati ngata semongkono ngongkono perjalanan kan panjang yang kedua waro ayatul yang ketiga waro ayatul al-jabar roh yang al-kansipa jabar yang al-ladi tegas tansil al-ladi yuk oh hiru kan besok mas sop al-ladi al-ibadah al-kulima ingat sebarang sel ma'ar tak kodian kang kisong hukumi wale saran ora on likad hujah tun hujah ay mati kesel pas semayah dulu kan nulungi akan ma'ar al-ladi hati da'wayat imat asyid pengakuan insum nah itu lah tiga hal yang membuat ibrahim bin ad hamil dari seorang juh nah kita yang sedang ngaji naso ihul hibad imam nawawi dan naji munat bihat imam bim belajar al-askolani sudah seyugianya belajar dan berusaha untuk menjadi orang juhud gimana caranya caranya bisa mencantai brohim bin anham yang pertama ikhtibar dengan alam kubur yang kedua berikhtibar dengan perjalanan alam akhirat yang ketiga berikhtibar dengan sifat al-jabar mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan orang yang juhud subur makmur kaya raya roh jinawi di dunia dan akhirat Allahumma amin rabbana taqoban minna innaka antas sami'ul alim watub alayna innaka antas tawwab urrohim subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ilaha anta astagfiruka wa atubu ilaih war harfaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarokadu kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak